Sampai jumpa di video selanjutnya. Acara pelantikan dilanjutkan dengan penyerahan memori dari pimpinan DPR RI, yang lama kepimpinan DPR RI sementara, yang juga dilakukan oleh lembaga DPR RI, DAP-MPR RI. Pada periode kali ini jumlah anggota DPR RI bertambah dari sebelumnya 575 anggota menjadi 580 anggota. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran provinsi di wilayah Papua. Sementara itu jumlah fraksi di DPR justru berkurang. Dari semua berjumlah 9, kini tersisa 8 fraksi karena Partai P3 tak mampu lolos ambang batas untuk masuk ke Parlemen periode 2024-2029. 8 fraksi yang ada saat ini adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, dan PAN. Periode 2019.